Pernahkah kalian mendengar tentang teori bumi berlubang? Hollow Earth Theory Teori ilmiah satu ini dicetuskan oleh seorang astronom dari Inggris Edmond Halley pada 1692 silat Oke langsung aja kita bahas di Katakan Tools Mengenai teori konspirasi bumi berongga Benarkah ada alam lain di pusat bumi? Teori konspirasi Hollow Earth atau bumi berongga telah ada selama ratusan tahun genks Teori ini dikabarkan berasal dari mitologi kuno Saat ini kehadiran teori tersebut sering muncul dalam budaya pop modern, buku, dan film Para pendukung-pendukung teori bumi berongga sebenarnya cukup banyak juga genks Walaupun teori ini belum bisa dibuktikan gitu Sejumlah orang percaya ada dunia rahasia di dalam bumi gitu Selain itu dipercaya banyak spesies-spesies asing hingga monster aksasa Ada di dalam bumi Pada teori tersebut dikabarkan penjelajah hanya bisa mengakses dunia tersembunyi lewat pintu masuk yang tersebar di seluruh dunia Yang disebut sebagai fortilitas atau lubang simbol Dan terdapat tiga pintu masuk ke bagian dalam bumi Di masing-masing kutub utara dan selasan Dan satu lagi di Himalaya Teori bumi berongga juga mengklaim bahwa cangkang bumi ketebalannya sekitar 800 mil Tidak hanya itu Teori tersebut juga mengklaim bahwa Ada matahari yang terletak di permukaan bagian dalam bumi genks Lengkap dengan siklus malam dan siang gitu loh Mengenai teori konspirasi bumi berongga tersebut Sejumlah orang percaya Bahwa bagian berongga ini terdapat di kutub utara dan selatan Sementara yang lain Berpikir rongga atau lubang tersebut Terdapat di gunung sasta Atau segitiga bermuda Selain kota bawah tanah Terdapat pula bagian yang bisa dihuni Di antara banyak lapisan bumi dan pusatnya Dalam teori konspirasi tersebut Perhadapan yang hidup di rongga bumi tersebut Terbilang sangat maju Anggota masyarakat di sana dianggap sebagai manusia unggul genks Dan memiliki tinggi sekitar 3,6 meter Cukup tinggi ya Mereka menganggap diri mereka merupakan keturunan Nefilim Atau malaikat yang jatuh Sejumlah orang percaya Dan bahwa dari sinilah kisah tentang raksasa berasal Sementara itu Rodney Kloff Selaku penulis World of Secret Our Earth is Hollow Seperti yang dikutip dari laman history Definite Kloff Mengatakan bahwa bukti menunjukkan bahwa Pemerintah sebenarnya mengetahui dunia tersembunyi Namun dirahasiakan pada publik Asal-usul teori konspirasi bumi berongga tersebut Memiliki sejarah yang cukup panjang genks Dimana gagasan bahwa bumi mungkin berongga Sudah ada sejak Yunani kuno Menurut orang Yunani Bumi berongga merupakan alam dunia bawah Atau dikenal dengan Underworld Tempat para roh bersemayam Sementara dalam budaya lain Seperti Norse Da'an Cerita Buddha Bumi berongga dikenal sebagai Vartalva Dan Sambala Gagasan bumi berongga dimulai pada abad ke-17 genks Yakni di saat Edmund Hellen mengusulkan kerak bumi itu tipis Teori tersebut memantapkan gagasan bahwa bumi terdiri dari sejumlah lapisan Dimana pada dasarnya kita hidup di kulit bumi terluar Kemudian diikuti oleh kulit kosentris dan inti terdalam Teori bumi berongga pun masuk ke dalam literatur Dan beberapa penulis menggunakan teori tersebut sebagai landasan Untuk cerita mereka Fairness Journey to the Center of the Art Merupakan salah satu contoh yang paling terkenal Pada novel Vart Kelompok penjelajah melakukan perjalanan ke pusat bumi Melewati kawah gunung merapi di Islandia Begitu mereka mencapai pusat Ya mereka menemukan dunia yang sangat asing gitu Yang menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk prasejarah Sebagai informasi novel Vart Merupakan murni cerita fiksi ya gengs Novel Junior Vart Bukanlah satu-satunya contoh penggunaan teori bumi berongga Dalam buku Edgar Rice Burrock A. The Art's Core Melakukan perjalanan ke pusat bumi Dengan menggunakan sebuah kendaraan yang menyerupai bore gengs Disana mereka justru menemukan sebuah peradaban yang hilang Mengenai kebenaran teori bumi berongga Tidak ada bukti objektif yang mendukung gagasan bumi itu berongga Meski terdengar terlihat menarik Hingga saat ini teori tersebut tidak lebih dari isapan jempol belaka ya Meski begitu masih banyak juga yang percaya pada teori Hollow Earth Atau bumi berongga Dan adanya rahasia kehidupan lain di dalam bumi yang sangat berbeda dari yang kita tahu gitu Meskipun ide ini telah muncul sejak zaman kuno Konsep bumi berongga tetap menjadi kontroversi gengs Dan tidak didukung oleh ilmu pengetahuan modern Sejumlah ilmuwan dan filsok terkenal telah mengusulkan teori ini Termasuk Emon Halley, Sir John, Leslie, dan Cyrus Riptid Mereka percaya bahwa kita hidup di dalam bumi Dan bumi adalah sebuah bola kosong dengan matahari di pusatnya Namun, bukti ilmiah menunjukkan bahwa teori ini tidak masuk akal geng Emon Halley, seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-17 Percaya bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan kosentris Dengan rongga di antara lapisan tersebut Teori ini kemudian diusulkan oleh ilmuwan lainnya Seperti Sir John Leslie dan Cyrus Riptid Banyak orang yang tertarik dengan konsep bumi berongga Dan percaya bahwa ada kehidupan di dalamnya Mereka percaya bahwa terdapat pintu masuk ke bawah tanah Yang disembunyikan dari pandangan manusia Dan bahwa makhluk ruang angasa atau peradaban kuno hidup di dalamnya Namun, konsep ini telah didiskreditkan oleh ilmu pengetahuan modern Salah satu argumen yang digunakan untuk mendukung teori ini Adalah keberadaan sebuah pintu masuk ke dunia bawah tanah Yang tersembunyi dari pandangan manusia Namun, argumen ini tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat Meskipun ada beberapa bukti geologis yang menunjukkan adanya rongga di dalam bumi Namun hal ini tidak membuktikan bahwa bumi adalah bola kosong gitu loh Berdasarkan hasil penelitian ilmiah Bumi memiliki struktur padat dan terdiri dari bagian lapisan termasuk inti bumi Mantel dan kerak bumi gengs Konsep bumi berongga juga bertentangan dengan hukum gravitasi Karena gravitasi bumi menunjukkan bahwa planet ini memiliki masa padat Meskipun konsep bumi berongga telah didiskreditkan oleh ilmu pengetahuan modern Tetap saja banyak orang yang tertarik dengan ide ini gitu loh Dan mempercayai adanya dunia bawah tanah yang misterius Konsep ini masih sering dibicarakan dalam fiksi dan media populer Namun sebagai makhluk rasional Kita harus mengandalkan bukti ilmiah dan pengetahuan yang kita miliki ya gengs Untuk membedakan antara fiksi dan realitas Konsep dunia bawah tanah dalam teori ini sudah ada dalam mitologi dan cerita rakyat berbagai budaya ya Seperti dunia bawah dalam mitologi Yunani atau Agarta Dalam mitologi Asia Teori ini ditemukan pada abad ke-17 ketika Edmund Halley Yang merupakan penamu komet Halley mengatakan Bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan berongga yang berputar dengan kecepatan berbeda Dan memungkinkan mengandung atmosfer yang bercahaya Penulis seperti John Klaus, Simes, JR dan ada juga klaim tentang adanya bukaan kutub utara dan selatan Yang memungkinkan akses ke dunia dalam Beberapa teori lebih fantastis mengusulkan adanya ekosistem atau bahkan peradaban yang hidup di dalam bumi Namun beberapa kritik dan sanggahan ilmiah menunjukkan beberapa bukti Antara lain bukti geologi berupa studi SEMICS yang menunjukkan bahwa bumi memiliki struktur internal yang padat Dengan inti luar cair dan inti dalam yang padat Teori gravitasi juga mendukung bahwa bumi harus padat Untuk menjelaskan gravitasi permukaan yang kita alami Eksplorasi kutub dan pengoboran dalam kerak bumi Tidak menunjukkan adanya bukaan atau rongga besar seperti yang diusulkan oleh teori bumi berongga Meskipun menarik dari perspektif fiksi dan spekulasi Teori bumi berongga tidak didukung oleh bukti ilmiah Dan dianggap sebagai ilmu semu Oleh komunitas ilmiah Teori ini sebenarnya sudah sangat lama muncul Bahkan sudah ada di zaman sebelum Masehi Berikut adalah beberapa cerita tentang Hollow Earth Yang berkembang dari masa ke masa Yaitu di peradaban kuno Pertama adalah beberapa peradaban kuno seperti Yunani kuno Menyebut bahwa di beberapa tempat ada gua bawah tanah Yang bisa menembus hingga ke dalam rongga bumi Jika kita masuk ke dalam gua tersebut Maka kita akan bertemu dengan penguasa bumi Yang disebut dengan Zalmoksis Yang kedua dalam peradaban Mesopotamia kuno Juga disebutkan bahwa ada seorang yang pernah masuk ke dalam suatu terowongan di bawah gunung Masyu Kemudian diceritakan ia menjumpai taman-taman indah di bawah tanah Yang ketiga dalam mitologi Celtic Juga ada legenda yang mirip dengan cerita-cerita di berbagai wilayah ya Bahwa ada suatu pintu gerbang bernama Kuachan Yang konon merupakan pintu gerbang menuju neraka di bawah tanah Yang keempat masyarakat di kepulauan Trobian Mempercayai bahwa nenek moyang mereka berasal dari peradaban yang terletak jauh di dalam tanah Yang muncul ke permukaan bumi melalui sebuah lubang yang disebut dengan Obukula Yang kelima di abad pertengahan Mitos Jerman kuno mengatakan Bahwa ada suatu tempat di antara gunung Eshinah dan Gin yang menjadi portal menuju ke dalam bumi Ya karena menurut legenda kuno Rusia ada sebuah suku bernama Samoyed Zaman Siberia kuno melakukan perjalanan menuju gua bawah tanah Untuk hidup di dalam bumi gitu Yang ketujuh menurut mitologi kuno Amerika Dikatakan bahwa nenek moyang orang Mandan pada zaman kuno berasal dari suatu negeri di bawah tanah Yang muncul ke permukaan melalui sebuah gua yang berada di sisi utara sungai Missouri Bahkan menurut suku indah Apache mengatakan bahwa jauh di dalam bumi ada suku misterius yang menghuninya Menurut orang-orang Indian di Brazil yang tinggal di sepanjang sungai Panama Brazil Mengatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari dalam bumi Dan hingga kini nenek moyang mereka masih banyak yang tinggal di dalam bumi Nenek moyang suku Inca diduga berasal dari gua-gua bawah tanah Yang ada di sebelah timur, Cusco, Peru Dan masih banyak lagi Berikut adalah beberapa pendapat mengenai teori Hollow Earth pada abad 17 hingga 20 Yang pertama, pada tahun 1692 Edmund Halley, astronom dan fisikawan penemu komet Halley Mencetus pemikiran bahwa bumi terdiri dari 4 lapis Lapisan pertama memiliki ketebalan 800 km Sedangkan lapisan kedua dan ketiga merupakan lapisan padat Sedangkan lapisan yang keempat merupakan inti bumi Setiap lapisan tadi dipisahkan oleh atmosfer dan setiap lapisan-lapisan memiliki kutub-kutub tersendiri Setiap lapisan berputar dengan kecepatan yang berbeda, menurut Edmund Terjadinya Aurora itu diakibatkan oleh gas yang lari Akibat perbedaan kecepatan putaran Antar lapisan itu Yang kedua, menurut The Camp, seorang penulis fiksi ilmiah Penulis cerita non-fiksi asal Amerika Dan Lay, penulis ilmiah dan ahli sejarah asal Amerika Pernah mengatakan bahwa ahli matematika, fisika, dan astronom Leonard Euler mendukung teori Hollow Earth Menurut Leo Earth, bumi memiliki rongga besar di dalamnya Dengan matahari di tengahnya Berjarak sekitar 1000 km Yang memberikan cahaya bagi kehidupan yang ada di dalam rongga itu Teori itu kemudian ditanggapi oleh Sher John Leslie Yang mengatakan bahwa di dalam bumi ada dua matahari bernama Pluto dan Proserpine pada tahun 1982 Yang ketiga, menurut Leclerc, Milford, seorang anggota militer Prancis dan juga seorang penjelajah Saatnya memimpin ekspedisi untuk menelusuri gua-gua di sekitar sungai Red River dan Mississippi Pada tahun 1781, ia mengklaim bahwa gua-gua yang menurut suku Indian Merupakan pintu masuk ke dalam rongga bumi Bisa dengan mudah dilihat dan berisi sekitar 15 sampai 2000 keluarga Dan selanjutnya, pada tahun 1818 John Clare Seymers, yang merupakan seorang tentara Amerika Mengajar dan pendidik ini meyakini bahwa bumi merupakan sebuah bola yang kosong di dalamnya Dengan ketebalan lapisan mencapai 1300 km dengan bukaan rongga mencapai 2300 km di kedua kutubnya Seymers menjadi orang pertama yang paling dikenal sebagai orang yang mendukung teori Hollow Earth Seymers mengusulkan agar dilakukan ekspedisi di lubang bukaan itu di sekitar kutub utara Karena pernah salah satu pendukung teorinya, James McBride Presiden Amerika saat itu, John Quincy Menyetujui misi itu Namun akhirnya, harus gagal karena Presiden John keburu lengsel Dan digantikannya oleh Andrew Jackson Tidak menyetujui dan menggagalkan pelaksaan misi itu Yang kelima, William Reed pada tahun 1906 Penulis sebuah tulisan berjudul Phantom of the Pulse Dalam tulisannya, mendukung teori Hollow Earth Tapi tidak menyebut bahwa di dalamnya ada lapisan matahari Lady Peggert, seorang ahli spiritual dan penulis Dalam salah satu bukunya yang berjudul Coloquist with an Asian friend tahun 1907 Menyebutkan, hipotensis Hollow Earth Ia menyebut bahwa ada sebuah kota jauh di dalam bumi Yang saat ini, menjadi tempat orang-orang atletis berada Pintu menuju ke sana akan ditemukan pada abad ke-21 Pintu menuju ke sana akan ditemukan pada abad ke-21 Yang ketujuh, menurut William F. Fred Warren Dalam bukunya Paradise Fawn menyebut bahwa Ada suatu kepercayaan yang berkembang bahwa Ada suatu benua di Antartika bernama Hyperborea Dalam kepercayaan ini menyebut bahwa Orang-orang Eskimo dan Monolia berasal dari dalam bumi Dan muncul ke permukaan melalui pintu di kutub utara Dengan benua itu Selanjutnya, ke-8 Marshall Gardner Penulis dalam jurnalnya yang berjudul A Journey to the Earth's Interior pada tahun 1913 Di mana ia mengungkapkan sebuah model teori Bahwa di dalam bumi ada matahari Tak lama kemudian, ia mematenkan sketsa dari model buatannya itu Yang kesembilan, penjelajah yang bernama Ferdinand Ossendowski Dalam bukunya berjudul Beast, A Man and Gods 1922 Menulis bahwa ada suatu kerajaan di dalam bumi Yang disebut Budis Budis ini dianggap oleh Ferdinand Sebagai kaum Agarti Yang kesepuluh, Gors Papasvili Mantan sniper Rusia pada 1922 Dan juga seorang penulis Dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1940 Menyebut bahwa Pegunungan Kau Kakus Ada sebuah gua yang berisi banyak kerangka manusia Dengan tengkorak yang relatif lebih besar Dari umumnya manusia Ia juga menyebutkan bahwa ada terowongan kuno Yang merupakan jalan menuju ke pusat bumi Pernah ada seorang pria yang masuk ke sana Tapi ia tak pernah kembali Yang kesembilan, pada tahun 1964 Seorang penulis sekaligus ahli pengobatan alternatif asal Amerika Dr. Raymond W. Bernard Dalam bukunya The Hollow Earth Menulis bahwa UFO itu sebenarnya berasal dari dalam bumi Dalam bukunya itu Ia menyebutkan bahwa para penduduk Atlantis Sebenarnya telah masuk ke dalam bumi Untuk melindungi sebuah benua itu Sebelum benua itu tenggelam oleh bencana besar yang konon terkena tsunami Para penduduk Atlantis lah yang sebenarnya menerbangkan piring terbang atau UFO itu Sebagai bentuk pemelaan diri sekaligus Ungkapan kekhawatiran akan pengobatan nuklir Amerika Serikat terhadap Jepang Yang bisa memicu radiasi nuklir yang efeknya bisa masuk ke dalam bumi Tempat mereka tinggal gitu Cerita itu semakin mengundang rasa penasaran hal yang ramai Dan Dr. Bernard menjadi semakin terkenal pada saat itu Lalu pernahkah ada orang yang pernah mencari Menemukan dan masuk ke pintu menuju ke dalam bumi gitu Beberapa cerita yang beredar pernah menyebutkan sih Ada seorang tokoh Angkatan Laut Amerika Bernama Richard Yang melakukan suatu ekspedisi penerbangan menuju Kutub Utara Namun tahun 1926 Dan juga pernah ke Kutub Selatan pada tahun 1929 Ia pernah mengatakan bahwa benua Antartika merupakan suatu daerah yang memiliki misteri abadi Masih sangat sedikit informasi yang diketahui oleh manusia mengenai benua tersebut Dalam buku catatan hariannya Ia pernah menuliskan bahwa ia besertarkanya pernah masuk ke dalam bumi Dan terbang sejauh 17 mil melewati penggunungan, danau, sungai, dan hutan Ia menulis bahwa di dalam sana Terdapat peradaban yang sangat maju dan berkembang Dan juga terdapat kehidupan hewan seperti mamot dengan gadingnya yang besar Menurut cerita di buku hariannya Pesawat yang ia tumpangi disambut dan dikawal oleh pesawat milik kaum Agarta Kaum di dalam bumi atau kaum di dalam bumi Yang menurutnya pesawat itu sangat berbeda dari pesawat pada umumnya Pesawatnya kemudian diantar oleh pesawat Agarta untuk mendarat di tempat yang aman Setelah mendarat, ia dan rekannya disambut oleh utusan dari Agarta Selanjutnya, mereka dipertemukan dengan Raja dan Ratu Agarta Raja dan Ratu Agarta yang mengatakan bahwa pihaknya merasa sangat khawatir Tentang apa yang terjadi di bumi atau di atas bumi lah ya Dimana Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki Raja Agarta khawatir tentang keamanan planet karena penjatuhan bom atom Itu bisa menyebabkan radiasi radioaktif yang bisa menyebar hingga ke dalam bumi Setelah pertemuan tersebut, koloner Bert tersatarkan yang diantar kembali keluar dari dalam bumi Dalam bukunya juga, ia mengatakan bahwa ia melihat ada matahari di dalam bumi Lebih jauh mengenal koloner Richard Ia pernah diberi mendali kehormatan oleh Angkatan Laut Amerika Atas usahanya bersama pilot Floyd Bennett Menjadi rombongan pertama dalam sejarah yang berhasil terbang melintasi Kutub Utara Ia terbang dari pulau Spartberg di Norwegia untuk terbang ke Kutub Utara Kemudian kembali lagi ke pulau itu Ia menempuhnya hanya dalam waktu 16 jam Hal itu kemudian memunculkan kontroversi Karena dengan menggunakan pesawat yang sejenis dengan kecepatan yang sama Serta rute yang sama pula Waktu tempuh setelah dilakukan penerbangan selanjutnya Mencapai 18 jam atau 2 jam lebih lama Akibatnya banyak yang meragukan bahwa koloner Richard Bert bersama pilotnya Sebenarnya tidak pernah sampai ke Kutub Utara Hal itu pun masih menjadi perdebatan sampai saat ini Walaupun ia pernah mengatakan bahwa dirinya benar-benar Terbang melintasi Kutub Utara Terlepas dari benar atau tidak ya Semua cerita ini membuat kita menjadi semakin penasaran ya kan Benarkah di dalam bumi itu ada lubang gitu Berisi kehidupan dan peradaban lain gitu Apakah hal ini memang sengaja disembunyikan dari publik Atau justru hanya suatu teori konspirasi Gimana menurut kalian? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini Thanks buat teman-teman yang udah mampir Jangan lupa like, comment, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye